yang tergabung dalam payung Panji Gebu Minang Jawa Timur memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan RI dengan menggelar Pekan Minang Jatim 2022. Kegiatan tersebut berlangsung selama... Ribuan masyarakat Minang di Jatim antusias menyambut HUT ke-77 kemerdekaan RI dengan menggelar Pekan Minang Jatim yang diselenggarakan oleh Gebu Minang Jatim di rumah Gadung Minangkabau, Jalan Gayu, Kebonsari, Surabaya kemarin. Kegiatan Pekan Minang ini digelar selama 8 hari diantaranya Bazar Makanan dan Minuman Khas Minang dari Sumatera Barat, Hiburan Musik Minang, Turnamen Domino, dan Kesenian Irama Minang Kim. Kesenian Kim adalah suatu permainan tradisi Minangkabau yang menggunakan pantun sedangkan domino adalah permainan asah yang juga salah satu tradisi budaya Minang yang dimainkan secara turun-temurun. Kegiatan Pekan Minang ini adalah salah satu upaya untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan sesama masyarakat Minang yang ada di perantauan Jawa Timur dalam berbagai profesi. Tema pada Pekan Minang dalam rangka menyambut HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini kampanyekan sikap kerjasama, sportifitas, dan lindungi budaya bangsa. Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur ayo kita ramai-ramai ke rumah gadang sambil meramaikan rumah gadang sambil memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-77 dan saling juga kita bersilatorahim dengan sesama orang Minang yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan pelaksananya berjalanan baik dan kami pun juga mempersiapkan COVID dari saat dilihat COVID kita perhatikan rekomendasinya kita berkumpul tetapi kita harus batasi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan kita yaitu bersilatorahmi dimana dengan kondisi saat ini kita sangat banyak berada dalam rumah dan jarang berkegiatan dengan adanya kegiatan ini tentunya kita bisa merkesialisasi dan bersilatorahmi. Yang kedua tentunya dengan kegiatan ini adalah memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Sementara itu Ketua Pelaksana Pekan Minang Yusri Nofrival menghimbau kepada masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur untuk berkunjung ke rumah gadang dan mengikuti turnamen domino yang berharia motor, kulkas, dan TV. Satusan atlet disabilitas mengikuti